Buruh lima tahun mantan Direktur RSUD Dayak tahun 2012 ini akhirnya ditangkap tim tabur Kejaksaan Agung di tempat persembunyiannya di Jakarta Selatan. Terpidana diketahui tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut. Siti Sainab merupakan terdakwa tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Dayak tahun 2012 senilai 3,9 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar hampir 1 miliar rupiah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2018 terpidana dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 9 bulan dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Setelah ditangkap terpidana diserahkan ke Lapas, Jakarta karena yang bersangkutan meminta untuk dieksekusi di Jakarta. Terdakwa ini sudah tidak kooperatif, sudah tidak bisa dihubungi sehingga menyulitkan tim Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa. Sejak itu, tahun 2018, maka kepada terpidana Dr. Haji Siti Sainab ini ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Ada pun kasus yang menjerat terpidana, yaitu kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2012. Kebetulan karena yang bersangkutan minta untuk dieksekusi di Jakarta, maka setelah dilakukan penangkapan, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan ke Lapas di daerah Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusinya.